assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya lor seputar dengan pertanyaan jangan lupa tinggalkan subreknya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketiga informasi menarik berikutnya lor pada kesempatan kali ini di depan saya ada sebuah pohon salak ini pohon salak bukan salak pondo lor ya melainkan ternyata salak manggala lor jadi salak pondo dan manggala itu sangat jauh berbeda sekali dari segi rasa bentuknya juga hampir-hampir sama tapi rasanya itu beda lor bentuk bagian dalamnya itu beda lor jadi seperti ini lor ya jadi kalau dari sekilas dari sekilas tampilannya atau bentuk luarnya itu memang salak ini salak manggala ini sangat hampir mirip sekali dengan salak pondo tapi salak pondo itu besar-besar bahkan segini lor ya kalau salak manggala ini agak kecilan dikit ya tidak sebesar salak pondo melainkan salak manggala ini tidak masir lor ya bisa masir tapi itu rasanya masih manis sekali lor ya jadi bentuknya seperti ini dan nanti kita lihat dalamnya itu seperti apa kita lihat yang besar nanti dalamnya itu masir apa tidak biasanya kalau salak pondo lor ya oke kalau salak pondo itu biasanya selaknya masir di dalamnya tetapi rasanya itu sudah enggak manis lor ya kayak istilahnya jauhnya campal lor ya enggak ada rasanya ini seperti itu ya ini buka sambil ambil lihat pemandangan ini ini penyakitnya lor ya kadang terkena uler atau apa kadang ada penyakit-penyakitnya lor ya ini rontok kadang ada bajingnya lor tupainya lor kadang juga ada yang dimakan kera juga lor ya tikus juga bisa lor jadi ini salak manggalanya lor ya bentuknya seperti ini kita ambil dulu lor ya kita ambil dulu contoh salak manggalanya yang sudah besar kita lihat-lihat ke bawah nantinya bawah sana itu ada salaknya disini pohonnya itu agak besar lor pohonnya memang lor ya ini sudah memang akarnya sudah tinggi soalnya sudah dapat 7 tahunan lor kalau salak lor ya 7 tahunan lebih ini lor hampir 8 tahunan ini usianya ini hampir 8 tahunan ini salak jantannya ini salak jantannya itu seperti ini lor ya ini siap penyerbukan lor karena ada kuning-kuningnya kita lihat yang besar lor ya jadi kalau dikawinkan itu ini enggak dikawinkan lor bedanya dikawinkan sama sama tidak itu seperti ini kalau tidak dikawinkan itu buahnya ini banyak yang gosong lor ya enggak jadi makanya enggak enggak rimbun lah buahnya itu enggak rimbun beda sama yang dikawinkan yang dikawinkan tuh seperti ini lor nah ini contoh yang berhasil dikawinkan ya lor ya kalau dikawinkan itu kayak gini lor kalau enggak dikawinkan itu bedanya di seperti ini ini tidak dikawinkan lor ya ini sudah dikawinkan kita ambil yang besar aja lor ya sambil menikmati panorama alam lor contoh saya ambil yang ini lor ya ini lumayan cukup besar ambil satu Aduh oke lor nanti kita buka langsung salaknya itu seperti apa sih dalamnya apa sama dengan salak pondo atau tidak ini tidak terlalu tua lor ya enggak tua-tua amat kita buka nanti seperti apa bagian dalamnya lor klik untuk tanya-tanya mengenai seputar salak lor ya untuk cara mengawinkan kayak gimana cara pembukannya gimana ini jaraknya memang sengaja dulu itu tidak dirapatkan lor ya biar pembuangan dalam daunnya itu agar enak pembersihan jadi salaknya itu bersih di bawah bawahnya itu enggak ada daun berserakan ya jadi daunnya itu dikumpulkan dan dibakar lor ya jadi seperti itu jadi kelihatannya bersih itu jaraknya tiga meter dulu lor ya tiga meter persegi jadi tiga meter tiga meter tiga meter jadi salaknya itu meskipun luas itu enak lor dipandang juga enak saat pengunduan juga enak pakai argo masuk ke dalam juga enak lor ya jadi sayangnya ini salaknya cuma sedikit lor oke langsung aja kita coba kita lihat bagian dalamnya seperti apa sih salak manggala ini jadi salak manggala itu seperti ini lor nah ini ini kita buka jadi beda sekali dengan salak ini lor yang cukup besar lor segini lor ya besarnya itu segini lor ini jadi beda banget cara mengelupasnya ini tinggal lupa saja seperti ini baru kita tekan lor ya tekan dua jari seperti ini lor sebelah tangan langsung kita buka lor nah ini bagian dalamnya itu seperti ini lor salak manggala lor ya jadi meskipun besar itu tidak masir rasanya sangat manis sekali ini kulitnya juga seperti ini lor ini salak manggala lah ini dagingnya nah ini enggak masir lor ya ini enggak masir enggak masir sekali lah ini jadi seperti ini lor ya salak manggala itu bagian dalamnya tidak masir dan juga agak putih lor ya agak putih seperti ini dan kulitnya itu ada meskipun agak tua itu ada hijau hijaunya jadi itu saja dari sedikit review bahwa salak manggala ini gimana sih dengan rasanya ya beda sekali dari bentuknya pohonnya seperti ini buahnya juga seperti ini itu saja dari saya ada pertanyaan langsung tanya komentar dari akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like comment dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati